Yang pemirsa, pemerintah Provinsi Jambi mendukung penuh usulan dari pemerintah daerah se-Indonesia terkait dana bagi hasil lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Gubernur Al-Haris menyebut terlebih Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi penghasil sumber daya alam yang melimpa. Gubernur Jambi Al-Haris mengikuti rapat koordinasi usulan dana bagi hasil lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berlangsung di Anfaya Beach Resort Bali, Kecamatan Kuta Bali pada Senin 9 Mei. Dalam kesempatan itu, Gubernur Al-Haris sangat mendukung usulan dari pemerintah daerah se-Indonesia terkait usulan dana bagi hasil antara pusat dan daerah. Terlebih, Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi penghasil sumber daya alam yang melimpa seperti kelapa sawit, karet, kopi, kayu manis, pinang, dan lainnya. Al-Haris menuturkan saat ini pendapatan asli daerah atau PAD setiap provinsi di Indonesia semakin berkurang, sehingga dalam rapat koordinasi ini setiap pemerintah provinsi se-Indonesia mengusulkan dan berjuang agar pemerintah pusat mengakui pajak bagi hasil untuk pemerintah daerah. Al-Haris berharap ini merupakan secara tersendiri bagi pemerintah provinsi se-Indonesia yang telah menginisiasi dan memperjuangkan dana bagi hasil untuk pemerintah daerah bisa diakui oleh pemerintah pusat, khususnya pajak dari sumber daya alam sehingga dapat meningkatkan PAD pemerintah daerah se-Indonesia. Saya sepakat hari ini kita berjuang, semua kita berjuang hari ini agar pemerintah mengakui pajak bagi hasil kita untuk sawit ini bisa masuk ke daerah kita. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan